Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Nadi Fawad Nasrul, S1-S1-17022 dari Teknik Topomatika Universitas Halil Rolio. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang topologi, dan begitu saja. Saya ini saya akan menjelaskan tentang pengendian topologi. Topologi jaringan adalah metode atau cara yang digunakan agar dapat menghubungkan satu komputer dan komputer lainnya. Nah, pada umumnya itu ada lima jenis topologi yang pertama itu yang digunakan. Yang pertama itu adalah topologi ring, topologi yang membentuk seperti lingkaran, Nah, kelebihannya ini adalah biaya instalasinya cukup murah, performa koneksi cukup baik, post instalasi dan konfigurasi cukup murah, dan juga implementasi juga dapat mudah dilakukan. Setengah kekurangannya itu, jika terdapat masalah, terlalu turbo shooting akan terasa sangat rumit, sering terjadi crash data, dan juga mengalami rentan akan koneksi putus. Topologi bus ini mempunyai alu data hanya data satu arah. Nah, kelebihannya ini kemudahan dalam penambahan client atau workstation baru, mudah digunakan dan sangat sederhana, dan yang terakhir itu biaya instalasi yang murah karena kabelnya yang digunakan untuk sedikit. Setelah kekurangannya itu, kelebihan itu adalah sering terjadi crash data seperti yang dulu, seperti yang tadi, proses pengiriman data yang kurang efisien, topologi bus sangat lama dan sulit untuk dikembangkan, dan yang terakhir itu, masalahnya jika termasalah bar kabel, maka koneksi juga tekan terganggu. Kemudian ini adalah topologi star. Topologi star ini membentuk bintang. Kelebihannya ini, dia dapat bekerja dengan baik, walaupun salah satu komputer terkeliling bermasalah, tingkat keamanan yang cukup tinggi, dan sangat baik, user dapat mudah mendeteksi masalah pada jaringan dan juga terkesan lebih flexible. Setelah kekurangannya itu, topologi ini sangat mahal untuk pengembangkannya, dan kedua itu tidak hanya berpusat pada satu terminal saja, dan jika switch bermasalah, maka seluruh komputer juga akan memakai masalah. Kemudian itu topologi mesh. Topologi mesh ini dapat menghubungkan banyak jaringan, banyak perangkat, yang kelebihannya itu dia bandwidth limitnya cukup besar, security data yang sangat baik, dan juga minim terjadi crash data. Sedangkan kekurangannya itu, dia kabel membutuhkan kabel yang banyak, instalasi yang sangat mahal, dan juga cenderung rumit. Dan yang terakhir itu adalah topologi 3. Topologi 3 ini juga berguna antara topologi bus dan juga topologi star. Nah kelebihannya ini dapat digunakan dan dikembangkan untuk jaringan yang lebih luas, dan juga persifat terpusat yang hirakis, sehingga pengaturan data lebih mudah. Sedangkan untuk kekurangannya, kekurangannya itu mempunyai kinerja yang sangat lambat, pengguna kabel yang sangat banyak, kabel backbone yang merupakan sentral dari topologi ini, dan juga akan untuk implementasinya, kalau topologi ring itu biasanya digunakan untuk jaringan yang sangat luas, seperti sekolah, yang kalau bus itu dia gunakan kerajangan skala kecil, untuk minimal di sekitar 5 komputer. Topologi star ini mempunyai jaringan yang memiliki traffic data yang standar terlalu tinggi. untuk mesh itu dia itu mempunyai komputer, dan di mana masing-masing komputer utama tersebut membentuk jaringan tersendiri. Sedangkan kalau topologi trick itu, biasanya digunakan untuk kampus yang mempunyai pusat seperti bus tik dan sebagainya. untuk perbedaan hub dan switch itu, kalau hub itu dia itu hanya dapat dilakukan untuk penggunaan secara broadcast, sedangkan kalau switch itu digunakan untuk jaringan yang berada di subnet yang sama, atau dalam lokal. Sekian itu saya dari saya, mohon maaf kepada kesehatan kata, udah di teguh selanjutnya keberkata. Terima kasih telah menonton!